Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua Para sahabat semuanya, ada informasi terbaru Yang mana informasi ini sudah dimuat di media informasi Khususnya di suara nasional Dimana informasi ini memberitahukan bahwa Forum Pembela Terawali Songo yang diwakili oleh KRT Mangun Wiharjo Akan melaporkan Habib Lutfi bin Yahya Atas dugaan pemalsuan makam Terawali Songo dan Teramataraman Ya mungkin bagi yang lain berita ini mengepohkan Namun menurut saya tidak Karena mungkin Forum Pembela Terawali Songo Ini banyak memiliki bukti-bukti Yang melibatkan Habib Lutfi bin Yahya Ini diduga memalsukan makam Terawali Songo dan Teramataraman Lebih lengkapnya mari kita baca Ya informasi lengkapnya yang dimuat Suara nasional dua hari yang lalu Diduga palsukan makam Forum Pembela Terawali Songo Akan melaporkan Habib Lutfi bin Yahya Ke polisi Ulama karismatik Ini masih menyebut ulama ya Ulama karismatik Habib Lutfi bin Yahya Akan dilaporkan ke polisi Atas dugaan pemalsuan makam Kami akan segera laporkan Lutfi bin Yahya ke polisi Karena dugaan pemalsuan makam leluhur Di antaranya KRT Sumo di Ningrat Lutfi bin Yahya Lutfi bin Yahya juga berbohong Dengan menyebut KRT Sumo di Ningrat Seorang Habib Kata Forum Pembela Wali Songo KRT Mangun Wiharjo Kusumo Dalam pernyataan kepada Redaksi www.suaranasional.com Pada hari Ahad Atau Minggu Tanggal 26 Mei 2024 Dan Sebelum saya lanjutkan Beritanya Perlu diketahui bahwa KRT Sumo di Ningrat Yang Sudah dihabibkan Yakni Dengan nama Habib Toha bin Yahya Insya Allah Begitu Dan Letaknya Ada di Semarang Ini adalah Makam yang Dibangun Atau Dideklarasikan oleh Habib Lutfi bin Yahya Kemudian Menurut Mangun Wiharjo Lutfi bin Yahya Menghabibkan Makam-makam Yang mempunyai Darah keturunan Wali Songo Dan Keraton Yogyakarta Padahal Wali Songo Itu tidak ada Darah keturunan Ba'alawi Dari Yaman Jelasnya Mangun Mangun Wiharjo Mengatakan Aparat Kepolisian Harus Segera Memproses Lutfi bin Yahya Semua warga Di hadapan Hukum Itu sama Tidak Terkecuali Lutfi bin Yahya Yang saat ini Menjabat Wan Tim Pres Ungkap Mangun Alasan melaporkan Lutfi bin Yahya Ke polisi Kata Mangun Untuk Memberikan Kesadaran Bahwa Ba'alawi Tidak bisa Seenaknya Memalsukan Makam Selama ini Hanya opini Di media sosial Saatnya Bertindak Konkret Ke penegakan Hukum Pungkasnya Para sahabat Semuanya Dimanapun Anda berada Saya Apa Menginformasikan Kembali Bahwa Banyak Makam-makam Terahwali Songo Makam-makam Terahmataraman Yang sudah Dibaalwikan Memang benar Yang mana Bukti-bukti Bahwa Terah Makam Terahmataraman Dan Terahwali Songo Ini sudah Dibaalwikan Ini Insya Allah Sudah Didokumentasikan Oleh Pihak Apa Mataraman Ya Mataraman Salah satunya Adalah Ya Tadi KRT Sumo Diningrat Kemudian Pangeran Dipenokoro Ini sudah Dibinyahyakan Kemudian Syekh Malik Ini sudah Dibinyahyakan Kemudian Singobarong Ini juga Dibinyahyakan Bahkan Pihak Mataraman Laskar Mataraman Ini juga Menemukan Makam-makam Palsu Yang Dihabibkan Ya Itu Yang Bisa Saya Informasikan Mudah-mudahan Indonesia Tetap Jaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Terima kasih.